Halo kawan-kawan semuanya, kita ketemu lagi di channel Arief Zai Motor Bitar Jawa Timur Seperti diketahui bersama, di depan saya ini sudah ada Tengki Tengki RE King hitam striping merah Di sebelahnya ada Tengki Biru 2007 seperti ini Dan ini adalah pesanan dari kawan-kawan subscriber Arief Zai Motor Baju set ini sebenarnya sudah dipesan lama Tapi kita sebenarnya aktif itu kemarin mulai tanggal 5 Januari Baru semuanya proses Jadi nanti akan saya perkenalkan bagaimana sebenarnya prosesnya Kenapa kok lama, kenapa kok harus berminggu-minggu kita mengerjakan Dan pekerjaan seperti ini nanti prosesnya akan saya perkenalkan pada kawan-kawan semua Jangan kemana-mana, simak terus Yang pertama, ini langsung sebelum dikirim Memang sengaja saya review sedikit Ini dipesan Nanti harganya berapa sih Itu akan saya beri bocoran ya Harganya berapa Sekarang sudah ada kenaikan lumayan Dan ini adalah pesanan Bang Taruh dari Lampung Yang ini Bang Johanes Sitanggang dari Samusir Yang warna biru Ini sudah lama banget Sudah 2 minggu lebih Tapi berhubung mau dikirim saya review sedikit Dan akan saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua Tentang prosesnya Sebenarnya tanki ini Kalau dari pabrikan Itu Yang keluar adalah polos Jadi hitam polos Kalau biru ya biru polos Itu ya Jadi kalau sudah Seperti ini Itu ada prosesnya Dari Tengki hitam polos Itu ya Nanti Kita keluarkan Kita bersihkan dulu Bahkan sebelum ditempeli stripping ini Kita ratakan dulu Karena dari pabrikan itu Yang dijual itu Sebenarnya adalah bahan Jadi warna hitam Diklir sedikit Masalah kerapian itu Sebenarnya nanti PR Bagi pembeli Gitu ya Jadi Ini saya lanjutkan Kalau tanki hitam seperti ini Prosesnya Dibersihkan dulu Bahkan sampai diperlas halus Setelah itu Dicuci bersih Pakai sabun Nanti Ditempeli stripping Tempeli stripping Sudah sempurna Penempelannya Nanti kering Baru Kita laksanakan Kita lakukan Itu Pengecatan Clear Ini proses cleaner Kita lap pakai Pisu yang Ada Lepohnya Tapi ya Bukan pisu magic Ini Ini pisu khusus Supaya Minyak-minyak Atau Kotoran Yang ada Satran Nah clear kita pakai Yang bagus Jadi standar Untuk Motor Biar awet Tidak menguning Kalau Kena Sinar matahari Lama-kelamaan Tidak menguning Ini di clear Itu ada Tiga Proses Maksudnya Tiga layer Jadi Tidak terlalu tebal Tapi sudah menutup Bagian Ini Stripping Itu sudah Halus banget Sambungannya Tidak Begitu Kelihatan Maksudnya Setelah lapis Pertama Kering Baru nanti Lapis kedua Lanjut Clear Lapis kedua Setelah itu Kering Lapis ketiga Masuk Layar ketiga Leput Terakhir Dan tidak Berhenti Disitu Setelah Lapis ketiga Itu sebenarnya Kalau Di Awam Orang Awam Menyebutnya Sebenarnya Sudah Kelihatan Mengkilat Tapi Itu Tidak Bagus Menurut kita Standar Tarizah Motor Tidak Seperti Itu Jadi Yang Kita Pasarkan Ke Teman Teman Semua Kawan Kawan Semua Adalah Tengki Ini Sudah Diclear Dan Nanti Hasilnya Rata Bagaimana Cara Meratakan Yaitu Dengan Dipoles Poles Dengan Sistem Butter Beas Itu Beberapa Kali Sampai Kelihatan Rata Dan Mengkilat Tidak Ada Istilahnya Kulit Jeruk Jadi Hasilnya Rata Banget Nah Seperti Itu Itu Juga Berlaku Di Box Aki Yang Kanan Dan Kiri Ini Sudah Kita Tempeli Stripping Juga Prosesnya Sama Dengan Pengerjaan Di Tengki Tadi Yang Terakhir Adalah Penempelan Emblem Emblem Ini Orisinil Semua Tahun 2007 Pesanan Dari Bang Taro Di Lampung Sama Juga Yang Biru Seperti Itu Warna Apapun Seperti Itu Pengerjaannya Memang Agak Membutuhkan Waktu Tetapi Hasil Dari Kesabaran Tadi Mudah Mudahan Kawan Kawan Yang Sudah Pesan Ke Kita Bisa Puas Ya Dan Tidak Berhenti Disitu Terakhir Kita Itu Sebelum Kirim Nanti Kita Lakukan Spray Coating Semi Nano Keramik Jadi biar Glosinya Tetap Bertahan Lama Ada Efek Daun Garputala Kalau Kena Air Seperti Itu Dan Yang Terakhir Tadi Seperti Yang Saya Ingin Informasikan Bang Taruh Ini Dari Lampung Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah Lampung Itu Erder Tengki Bok Aki Kanan Kiri Seperti Ini Sudah Di Finishing Nanti Tambah Tutup Tengki Bulat Dengan Emblem Garputala Ya Tentunya Kalau Tengki Tadi Polo Sudah Distripping Setelah Selesai Baru Ditempeli Emblem Garputala Kanan Dan Kiri Terus Pelampung Tengki Orisinil Nanti Tambah Lagi Ini Coil YZ Mid In Japan Akan Dipasang Di R.I.KING Karena Kawan Kawan Tau Semua Yang Kode 5 T5 Itu Di Pasaran Sekarang 500 Ribuan Itu Karena Sudah Tidak Produksi Makanya Daripada Nanggung Ini Dikasih Yang Coil YZ Made In Japan Itu Dengan Harganya 620 Ini Bang Taro Ini Belanja Ke Kita Sekitar 4 Juta 50 Ribu Rupiah Ini Nanti Kita Proses Kita Packing Kayu Kita Lewatkan Kargo Dan Begitu Juga Yang Pesanan Ini Yang Biru Di Samosir Ya Bang Nanti Agak Bersabar Akan Kita Perlakukan Sama Di Packing Kayu Dengan Tambahan Tambahan Lain Mudah Mudah Kawan Kawan Semua Bisa Sedikit Informasi Ini Bisa Berguna Dan Yang Pesan Tengki Yang Belum Selesai Harap Bersabar Karena Banyak Banget Ini Sudah Dua Minggu Ini Kita Rame Banget Pesanan Baju Set Bukan Tengki Saja Tapi Kadang Tutup Aki Kanan Dan Kiri Terima Kasih Cukup Sekian Dulu Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Salam Sehat Dan Sukses Selalu Tengk Tengki